Intro Hai tubar, selamat datang kembali selamat datang di seluruh kebun emaknya Benyamin pada video kali ini saya mau ngomongin mengenai gimana sih kita bisa memperbanyak anggrek katlea gitu ya jadi tipsnya dari saya adalah kalau kita udah saatnya reporting mengganti media tanam anggrek katlea nah dilihat deh ini bulb yang lama kan gak produktif lagi dari situ gak bakal keluar bunganya lagi tapi kalau dibuang juga sayang gitu ya jadi lebih baik kita pisahkan saja ya satu pot bikin tiga bulb ini malah ada empat yang udah gak produktif lagi satu, dua, tiga sama empat ini yang gak ada daunnya nah ini bisa kita potong gitu memang akarnya yang ini sih pendek ya yang jadi sayang mau potong itu akarnya pendek tapi gak apa-apa sih nanti juga bisa numbu akar baru nah nanti kalau udah dipisahin ya itu nanti numbu tunas baru dan dari tunas baru tersebut ada kesempatan untuk muncul spike atau bakal bunganya nah caranya untuk membuat katlea berbunga jadi kalau udah satu dua tahun di media tanam yang sama nah reporting ganti media tanam baru nanti kalau akar-akar busuknya yang kopongnya dipotong nah itu nanti dia numbu tunas baru jadi dari situ nanti kemungkinan besar akan ada isi amplopnya nah ini mau dipisahkan ya jadi dibagi dua nih bisa disini dipotongnya jadi biar kebagian akarnya juga keras banget jadi ini nanti ditanam di satu pot ini ada akarnya nanti yang coklat-coklat yang kopong saya buang nah ini nanti tersendiri banyak nih akar putihnya bagus tuh ya jadi ini cara memperbanyak anggrek katlea ya dibagi dua dipisahkan satu potnya minimal tiga bulb nah ini keadaan anggrek katlea yang saya reporting tiga minggu lalu saya mau kasih lihat kalau setelah dilakukan pemisahan setelah katlea di split akan numbu tunas barunya dan dari tunas tersebut kemungkinan nanti kalau udah bulipnya besar ada amplopnya ada isinya nah dari situ lah bunganya ya nah tuh ya ini tuh ya yang setatas ya kalau yang bawah kayaknya akar kita tutup lagi aduh jatuh ya kalau udah di split dipisahin dia numbu akar baru tunas baru nah tapi setelah di reporting hati-hati penyiramannya jangan terlalu banyak soalnya kalau misalkan media sebelumnya dibasahin nanti dia malah busuk akarnya kalau terlalu banyak tuh dan ini amplopnya hijau semoga ada isinya nantinya lanjut ke yang berikutnya ini numbu akar baru mungkin tunasnya ada di bawah-bawah jadi ya udahlah saya nggak mau korek-korek ya kalau udah besar ntar juga akan saya update kembali kalau dari sini ya bulp lama semua ya ada satu bulp baru ini tapi kok daunnya dua karena ini kan anggrek eh anggrek katli aku ini semuanya berdaun satu jadi waktu itu pernah ada dua daunnya daunnya eh numbu keki saya enggak tahu deh jadi penasaran ini bakal ada isinya atau enggak ya enggak kelihatan soalnya daunnya juga udah agak besar tapi enggak kelihatan amplop kayak begini langsung dia kelihatan amplop ini enggak tahu nanti jadi kek muncul keki atau enggak lanjut ke yang berikutnya nah ini tadinya di depan situ saya putar biar enak enggak bikin videonya ini saya nggak pisahin mah hanya saya split aja dari tadinya grombolnya tuh gitu saya pisahin tetap taruh di pot yang sama soalnya ah nanti saya butuh lebih banyak pot pot lagi repot nanti merawatnya saat winter karena saya tinggal di negara 4 musim merawat anggreknya indoor ntar kalau summer sebulan lagi bisa taruh di luar rumah anggreknya katli bisa kena matahari jadi justru kalau kena sinar matahari langsung dia subur dan bisa ada bunganya nah ini dia baru ya tuh tunas baru numbuh dan ini katli aku kalau ini ada amplopnya ya kalau yang ini enggak ada dia jadi langsung keluar spike nya gitu dari bulutnya ya contohnya ini yang dua tahun lalu tuh tunasnya satu soalnya kalau masih kecil-kecil di ke terlalu kedai bawah ya nggak bisa di korek-korek udah deh biarin aja ini yang hidroponik semi hidroponik jadi ada cadangan airnya tuh ya bagian atas itu tetap kering ntar kalau akarnya udah nyari air kebawah itu baru kita bisa lihat perkembangan lebih lanjut belum kelihatan ada pertubuhan apa-apa yang pakai hidrotono lihat ini ada satu lagi yang tuh daunnya dua padahal ini jenis yang daun satu dan nggak kelihatan isi amplopnya makanya nanti jangan-jangan di nombuk keki belum ada ini yang baru Oh akar baru tuh hijau ini amplopnya kayaknya ada satu deh cabang gitu semoga ada isinya tunggu dulu saya yang waktu itu bulunya satu ini copot ternyata tetap masih hijau nggak tahu deh nombuh akarnya atau enggak ini bulu tua semua nggak ada bulu baru juga belum ada pertumbuhan tersebut lagi alamak pertama satu bulu yang baru hai 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 hai